Intro Selamat pagi sahabat Verbum Domini yang terkasih Sebelum kita merenungkan edisi Verbum Domini pada tanggal 19 Oktober 2021 Marilah terlebih dahulu kita mendengarkan Sabda Tuhan Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas Yesus berkata kepada murid-muridmu Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan belitamu tetap bernyala Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan Tuhannya pulang dari pesta nikah Supaya jika Tuhannya datang dan menutup pintu, segera dapat dibukakan pintu Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang Aku berkata kepada mu Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka bubuk makan Dan ia akan datang melayani mereka Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari Dan mendapat mereka berlaku demikian Maka berbahagialah para hamba itu Demikianlah Injil Tuhan Sahabat Verbum Domini yang terkasih Bacaan Injil yang telah kita dengar Memberikan dua poin penting untuk kita renungkan dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sekarang Poin penting yang pertama yaitu Waspada menanti-nanti Tuhan yang pulang dari pesta perkawinan Untuk wujud nyatakan poin penting yang pertama ini Sebagai seorang hamba yang baik Hendaknya kita selalu berwaspada setiap waktu Baik pagi, siang, maupun malam Hal ini supaya ketika Tuhan datang di saat waktu kapanpun Ia tidak menyesal dan kecewa Karena pintu tidak dibukakan paginya Sebab apabila seorang Tuhan yang dikecewakan Karena hambanya tidak waspada menanti-nantinya Maka relasi antara Tuhan dan hambanya dengan sendirinya akan rendah Karena kekecewaan yang ia peroleh menimbulkan luka dalam hati Sahabat Verbum Domini yang terkasih Poin penting yang kedua yaitu Berbahagia bersama antara Tuhan dan hambanya Karena kewaspadaan hambanya Dalam sebuah relasi antara hamba dan tuannya Dimanapun kita temui Kebahagiaan antara seorang hamba dan tuannya Terjadi karena kerjasama antara mereka berjalan seimbang Keseimbangan relasi antara seorang Tuhan dan hambanya terjadi Karena sebagai seorang hamba Ia mempertanggungjawabkan tugas yang dipercayakan kepadanya Dan seorang Tuhan dapat menerima Pelayanan dari hambanya dengan baik Sahabat Verbum Domini yang terkasih Kita yang terlahir di dunia ini Merupakan hamba Allah yang dititipkan untuk bersiaran sementara Kita tidak tahu Kapan Tuhan datang untuk memanggil kita pulang ke tempat yang abadi Oleh karena itu Hendaklah kita selalu berwaspada Untuk menantikan Kapan ia datang Sembari melayanginya Dengan berbuat kasih terhadap sesama kita Waspadalah dan jangan menyediakan waktu untuk melayanginya Sebab waktu yang telah berlalu tidak akan berlalu Tetapi hanyalah penyesalan untuk tidak berlalu Dan ingat penyesalan untuk tidak berlalu Terima kasih telah menonton!